Informasi pertama, kami siang, Mentan Syahrul Yassin Limpo sempat datang ke kantor Kementerian Pertanian. Ditanya soal proses hukum yang menjeratnya, Mentan mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Mentan hanya dua jam di kantor, selesai pulang dari perjalanan dinas ke Eropa. Ditanyai soal bagaimana proses hukum dugaan korupsi ke Mentan, Menteri Syahrul tidak berkomentar banyak. Ia mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menunjuk Febri Diansyah dan timnya menjadi penasihat hukum dalam kasus korupsi di Kementan. Febri menjelaskan telah diminta bersama timnya untuk mendampingi Syahrul dalam proses penyidikan. Usai bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di Nasdem Tawar, Jakarta Pusat, Febri dan timnya fokus dalam masalah hukum. Namun Febri tak merinci apakah akan mendampingi Syahrul dalam dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.